Panglima TNI bersama Ketua Umum Dharma Pertiwi melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Armada I. Kedatangan Panglima TNI dalam rangka pengenalan dan masa orientasi. Panglima Koarmada I menyampaikan paparan mengenai alutsista yang dimiliki, juga tugas dan fungsi Koarmada I sebagai kotama TNI Angkatan Laut, dengan tanggung jawab menjaga perairan jurisdiksi nasional yang berbatasan langsung dengan lima negara tetangga, serta terdapat dua alur pelayaran vital. Kekuatan unsur Koarmada I dari enam satuan, jadi unsur satuan kapal eskortal, satuan kapal amfibi, dan satuan kapal bantu ini ada di Pondok Dayung. Ini satuan apa mas? Satuan kapal, pak. Satuan kapal eskortal, eskort. Oh, kawal. Itu kapal-kapal frigate dan korvette. Korvette itu lebih kecil dari frigate ya? Siapa? Kami izin melaporkan bahwa di wilayah Kerja Koarmada I ini terdapat banyak kerawanan-kerawanan, sebagaimana yang kita lihat di peta. Di Natura sendiri ini, kerawanannya adalah banyak pelanggaran wilayah. Ungu ini adalah pelanggaran wilayah, kemudian ada juga pencemaran. Ya itulah, itulah realita mas. Menurut saya kembalinya adalah ke kemampuan kita juga, termasuk untuk pelanggaran raturan pelayaran ini kan juga kembali ke kemampuan kita juga. Karena memang perlu, berarti menghadirkan. Oleh karena itu tadi solusinya apa yang kita harus kreatif. Seberapa banyak kita bisa menghandle, nah yang tidak kita bisa handle ini gimana? Alternatifnya. Karena kalau mengandalkan patroli laut kan ada batasnya tadi. Berarti harus ada cara lain. Apakah di daratnya atau di mananya. Orang-orang yang ganggu ini kan pasti dari darat juga. Dari mana ini? Itu yang harus kita kejar. Jenderal TNI Andika Perkasa juga meninjau pusat komando dan pengendalian Koarmada 1 sebagai pusat monitoring seluruh perairan di bawah jurisdiksi Komando Armada 1. Yang kita hanya bisa konfirmasi-konfirmasi aja ya. Laporan visual dengan data di IC ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.